Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Raji, kembalikan kuasa perjaman kudus dan minyak urapan. Di akhir jaman ini, kita dijanjikan, yang terima minyak dan anggur tidak dirusakan. Mari bersama-sama angkat tangannya, lambaikan tangannya kami menyampaikan jaman Tuhan. Shalom jaman Tuhan, shalom Timerias. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang kembali melayani setiap jemaah Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami menyampaikan beberapa pengumuman bagi setiap jemaah Tuhan. Kami mohon kerjasamanya, kami mohon pengertian bagi setiap jemaah Tuhan. Tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama ibadah berlangsung. Selama di dalam area ruangan ibadah juga kami mohon tidak menggeser kursi yang telah kami atur. Dan juga dapat menjaga kebersihan area ruangan ibadah. Terpuji rama Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di hadapan Tuhan di pagi hari ini, kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, sebelum kita menyatu dengan sakit member jamuan kudus. Kita mau satukan hati kita dengan ucapan syukur. Kita bersatu di dalam doa. Bapak kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami boleh selalu ada dalam baik-Mu. Untuk kami boleh selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Pujian, syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Hati kami, iman kami, kami bawa di hadapan Tuhan. Sebagai Allah yang membela hidup kami, sebagai Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kami mau sampaikan rasa syukur kami buat kebaikan Tuhan. Kami mau sampaikan rasa terima kasih kami sama Tuhan Yesus. Tuhan, engkau baik memelihara kami. Tuhan, engkau baik mengasihi setiap kami, Tuhan. Kembali kami boleh beribadah dalam pelayanan gereja Tiberias pada hari ini. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi setiap jemaah Tuhan. Bagi jemaah Tuhan yang hadir. Bahkan bagi setiap jemaah Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Kami percaya dimanapun kami berada. Saat hati kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, membela kami, mengampuni kami, memberi keselamatan bagi jiwa kami Tuhan. Kami rindu untuk kami sebelum kami diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kami terima yang terbaik menyatu dengan sakam yang berjamuan kudus. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Sebab kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi kami. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan bagi kami. Di dalam hadirat Tuhan mujizat pasti terjadi bagi setiap kami Tuhan. Urapi berkati hambamu yang terkasih. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Doktor Resaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Melayani penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan juga diberkati bersama dengan hambamu. Bapak Pendeta Elfri Sirait dan Tim diberkati di urapi Tuhan. Kami berdoa agar ibadah kami pada hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Berkati setiap peraltan yang digunakan, setiap jaringan yang kami gunakan. Tuhan yang menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan. Amin. Kita berikan tabung tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan, Yesus ku mengasihi-Mu. Kita beri tabung tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama satu hal yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, Tuhan. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan, Yesus. Lebih dari segala yang ada, Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan, Yesus ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Ku mengasihku Lebih dalam lagi ku rindukan Mari sama-sama jemaah Tuhan kita bagi beri Kita akan nyanyian sembah di hadapan Tuhan Yesus Yang ada lebih dalam lagi Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Sebab engkau yang terlebih dahulu mencintai setiap kami Ku mengasihimu Lebih dalam lagi ku rindukan Kami buka hati kami menyembah Tuhan Lebih dari segala yang ada Tuhan setia bagi kami Lebih dari segala yang ada Tuhan Seguh tersedia kasihnya bagi kami Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Lebih dalam lagi kami rindukan hadiratmu Dalam kasihmu Tuhan Dalam kasihmu Yesus Oh Tuhan Oh Tuhan Sungguh kau yang telah terlebih dahulu mencintai setiap kami Memelihara hidup kami dengan sempurna Sungguh kami mengasihi Tuhan Sungguh kami mau belajar mengasihimu Tuhan Kami angkat tangan kami menyembah Tuhan Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Oh lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Oh lebih dalam lagi ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Kita kasih tepung jangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Lebih sempur di hadapan Tuhan Lebih dalam lagi nyatakan Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Lebih dari segala yang ada Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan Yang mata Lebih dalam lagi Kucintakan Yesus Kucintakan Yesus Ku mengasih Dengan segera berhati Menyatakan Ku mengasihimu Tuhan Yesus Ku mengasihimu Ku mengasihimu Ku mengasihimu Sebab kau yang terlebih dulu Mengasihi aku Tuhan Oh Yesus Kami sama Oh kami tinggikan Dimuliakan Disembah Selamanya Dalam Akhiranku Dalam kegudusanku Dalam esbamu Kami sama Tuhan Kami sama Yesus Oh dimuliakan Oh kami tinggikan Selamat Oh kami tinggikan Oh kami tinggikan Oh kami tinggikan Oh kami tinggikan Lebih dalam Lagi Ku rindukan Tuhan Lebih dari Segala Yang ada Lebih dalam Lagi Ku cintakan Yesus Ku mengasihimu Kasih tembong Tuhan Yesus Yang kami muliakan Sampai selama-lamanya Ini doa kami yang percaya Bersama-sama dengan bangga Kita katakan Kita berikan Tepuk tangan Sarai-sarai kemuliaan bagi nama Tuhan Puji nama Tuhan Yesus Perbaik bersuka Kita diberkati Boleh ambilkan tangan kita Untuk Tuhan Menyapa setiap saudara Di tempat ini Yang ada di live streaming Shalom Gereja TV Kita menginginkan Nama Tuhan Kita memuliakan Nama Yesus Pada hari ini Kita tetap Hanang dari gereja mana Kita tetap Hanang dari suku mana Asalkan Berdiri atas firman Bila hatimu Bila hatimu Seperti Kau pintu Lari tunjukkan Dan gerimu dengan Suka cita Engkau lah Saudara Dan Saudarimu Hei Ku Tak pandang Dari suku mana Hei Asalkan Berdiri atas firman Bila hatimu Bila hatimu Seperti Kau Engkau lah Berdiri atas firman Tadi sama-sama Di tempat ini Yang di rumah Lapaikan tangan kita Dengan cinta-cinta Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Amin Dalam Yesus Kita bersaudara Mencinta keluarga Amin Mari sekali lagi Katakan Dalam Yesus Kita bersaudara Amin Dalam Yesus Kita bersaudara Ku cinta keluarga Dengan bangga Katakan Ku cinta keluarga 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 Alhamdulillah Yaitu Sekolah Alkitab Tiberias Pada angkatan 2022 di gelombang yang kedua Dan perkuliahan Sekolah Alkitab Tiberias akan dimulai Pada tanggal 10 Mei 2022 Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 6 sore sampai jam 9 malam Dengan beberapa dosen kami sampaikan yang akan mengajar di Sekolah Alkitab Tiberias yang pertama Dalam mata kuliah Sakramen dan Sejarah Tiberias dan Pelayanan Kuasa Akan diajar oleh dosen pendeta Elfri Sirait Lalu Pastoral Counseling dan Pelepasan akan diajar oleh dosen pendeta Dr. Denny Harseno Lalu juga dalam mata pelajaran Hermenetika Yaitu ilmu penafsiran Alkitab yang benar dan tekstual Akan diajar oleh dosen pendeta Gideon Siman Juntat Lalu juga dalam homiletika yaitu ilmu berkotbah yang benar dan efektif Akan diajar oleh dosen pendeta Marcel Sayrang Dengan modul lainnya yaitu perkabalan injil, pujian dan penyembahan, etika Kristen, pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama dan pengantar teologi sistematika Dan juga saudara yang ingin rindu untuk belajar lebih dalam mengenai Alkitab Saudara bisa mendaftarkan diri saudara melalui Sekolah Alkitab Gereja Tiberias Dan pendaftaran melalui Ibulusi Sihombing di nomor 0822-6008-3477 Dengan persyaratan, formulir pendaftaran dan membawa fotokop di KTP dan pas foto berwarna Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai Sekolah Alkitab Gereja Tiberias Terpuji Raman Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan Sebelum kita dibenarkan oleh firman Tuhan kembali Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam kerajaan surga dimuliakanlah engkau, diagungkanlah engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi, siang hari ini kembali kami boleh berkumpul sehat sempurna Kami percaya segala yang baik yang kami boleh miliki semua berasal daripada Tuhan Karena engkau baik, engkau sungguh sangat teramat baik bagi setiap kami Tuhan Bahkan kami terlebih lagi kami boleh menyembah, memuji, membersorat-sorai demi nama-Mu Dan tiba pada saat hari Tuhan kami rindu untuk kami boleh duduk diam, dibenarkan, diajar, diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan Kami ucapkan berkat bagi hamba-Mu yang terkasih gembala sidang kami, gembala martir Bapak Pendeta Doktor Esai Pariyaji bersama dengan Ibu Pendeta dan Nyati Pariyaji Agar setiap penyampaian firman yang kami dengar, kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik Tapi kami rindu untuk kami boleh menjadi pelaku firman yang baik Agar melalui hidup kami terang-Mu bercahaya Agar melalui hidup kami dimanapun kami berada, kami melangkah Kami memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Kami buka hati kami untuk dibenarkan oleh firman Tuhan Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Haleluya Yang percaya sama-sama kita katakan Amin Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami memuji kebesaran-Mu Aja'i Tuhan 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 Kita bagi pendiri sama-sama kami memuji kebesaran Tuhan Kami memuji kebesaran Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Acah Tuhan Engkau hadir berkati mereka Berkati setiap astani Hadir mereka diberkati Bebas dari maut Bebas dari persona Bebas dari sesi Berkati mereka Astani juga online ke setiap keluarga Artinya mereka dua tiga yang berkual Engkau datang berkati mereka Agar mereka Lalu setia kepadamu Menjadi warga surga Diberkati Agar mereka punya rumah Di bumi dan surga Diberkati agar mereka semua Tidak kena persona Tidak kena resesi Kami doa hamba Hamba disini Karena perintahmu yang kau berkata Kamu suruh bicara ku di surga Hamba harus menyampaikan Apa yang dilihat di surga Apa tingkat kajian surga Apa yang kau denger surga Bahkan Sampaikan di alam roh Ada molekat ada setan Bahkan proses orang Masya Allah yang kau melihatkan Maka setiap kata kalimat Sampaikanmu 6 bulan-bulan menolak Karena hamba tidak bisa Bisa tentang kerajaan surga Tapi Hamba akan diraka Kalau nolak mulai Maka hamba disini Karena perintahmu Menyampaikan Apa yang kau sampaikan pada hamba Dibilang kepada hamba harus disampaikan Kami doa setiap Kami doa setiap Yang memperdikasani Agar engkau beri pengelatan Bukan sombong Tuhan Orang sombong itu Menurut-menurut Menurut orang dusta Orang dusta Maka beri pengelatan Agar mereka setia Saya mati Agar mereka akan diundang ke surga Kami doa Setiap asal yang lancar Orapi setiap kata kalimat Suai firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Jadi saya punya perintah Tuhan Kalau saya nolak Mas onrakasso Saya diperintah Tuhan Jadi juru bisa surga so Kalau saya dusta Tentaka hari ini Karena banyak orang dusta Orang dusta itu anak Eblis Bahkan orang dusta Suka dusta Gak bisa ke surga so Di halaman terakhir Alkitab Maka Saya pernah nolak Tuhan Amba Tidak bisa ngomong sombong yang gede Saya punya perintah Apa yang saya lihat surga Sampaikan Apa yang saya denger Juru disampaikan Maka saya pernah nolak so Tuhan pilih orang lain Jangan Amba 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 Tidak bisa ngomong yang gede Yang mulut-mulut Tentang surga Lihat surga dan sebagainya Aneh Tuhan Saya kalau gak ngelayani itu Saya dibawa Tuhan muncul di langit Yang sedap Mulekat penuh mulekat Manggil mulekat Kamu cari pasti Saya sedang berlutut berdua menurut Tuhan pilih orang lain Jangan Jangan Amba Amba tidak bisa ngomong Tentang surga Makanya mulekat Dibanggil Cari parasi Saya perlu Lutut berdua menurut 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 Mula ini Maka mulekat Ngambil saya Lutut berdua Tiba kemana so Keneraka so Saya pun so Pilihan Tuhan Kalau gak Tuhan Keneraka so Tiba keneraka Lihat lautan api Orang berdiam Meraung Saat Dilihat Pertama kali Raka Tidak Takut Tidak Mulekat Bila Masa Lihat Yang perintah Kamu Yesus Yesus Tuhan Alamu Yang punya surga Kalau kamu Eko dia Hal ini Saat Ditunjukkan Raka Sama Dilembang Raka Kalau tidak Ikut Yesus Sampai Keras Saya Dianjeng Raka Saya Baru ingat Saya bersama Ibu Menghadap Ibu Saya Berutut Menangis Takut Ibu Marah Karena Ibu Kurang Takut Takut Ibu Nangis Ibu Ibu juga Nangis Bertiga Nangis Lama sekali Akhirnya Ibu yang ngomong Aku tahu Kamu Kristen Akhirnya Ibu cerita Dulu Bapak Meninggal Di Seksa Belanda Maka Ibu Sedih Sebelumnya Saya sudah Minta Ke surga Sama Ibu Baru Sengsara Ya Seterhana Minta Padalah Yang punya Surga Tapi Nggak mau masuk Teraka Ingin Masuk Surga Nggak mau ke Teraka Seterhana Saya berdua Ibu Tuhan Dengarkan Padahal Kita Tidak Ibu Yesus Tidak 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 Misu Tidak Tak Tidak Kom Oi PARU серь Sengsara Berkuasa setelah tujuh hari Tuhan datang kepada ibu saya dan berkata aku Yesus Yesus aku Tuhan alamu yang punya surga ditanya Tuhan Yesus kamu minta apa dari berkat doa perpuasa tujuh hari Jumala ditanya Tuhan kamu minta apa ibu ibu yang baru sedih minta anak saya supaya ikut Tuhan Yesus di mana berada supaya ikut Tuhan Yesus jadi berkat doa ibu itu maka betapa pentingnya doa orang tua maka hormatilah Bapak ibu doa orang tua begitu kuasa kenapa saya baru sadar kenapa sampai saya menolak dihancam ke neraka karena Tuhan sudah bilang kepada ibu saya minta apa diberikan ibu minta sederhana minta supaya saya ikut Tuhan Yesus maka Tuhan gak pulgar minta ibu saya waktu saya menolak melahir Tuhan melahir ikut Tuhan karena saya diminta Tuhan ikut Tuhan bahkan saya dikandung surga dikandung surga dikandung surga saya gak bisa Tuhan saya gak bisa ngomong yang gede saya gak bisa ngomong yang mulut-mulut jadi waktu saya doa menolak Tuhan ngatakan orang sombong itu yang ngomongnya melebih melebih bagaimana jawab orang melebih ngomongnya atau ngurangi orang ngurangi pun sombong itu dusta maka dusta juga anak iblis sombong anak iblis kalau orang ngomongnya gak benar maka itulah saya baru sadar minggu lang lalu bahwa saya dibaksa dari bendita Tuhan bahkan sampai tiba ke neraka kalau gak ngelayan ikut Tuhan Tuhan saya di neraka Tuhan aneh saya pikir ya karena Tuhan ingin nepati janjian sama ibu saya karena berkata maaf Tuhan supaya anak saya ikut Tuhan sesuai maka hari ini saya sampaikan karena perintah Tuhan menyampaikan apa yang saya alami di surga di alam roh saya melihat alam roh melihat neraka melihat molekat melihat orang di terkam setan ke neraka prosesnya panjang sekali saya berbagai aspek orang mau ke neraka Tuhan kasih tau sampai setau dia sedih jangan duakan dia dia mau masuk neraka kamu bilang apa jam 1 malam saya mohon dua ke ulang Tuhan stop pegang bunda saya jangan duakan dia dia mau masuk neraka anda bayangi malam-malam jam 1 ketika itu malam setau kasih tau coba kamu jangan pegang jangan duakan dia mau masuk neraka ada gambar kan yang titik saya kalau satu setelah ke neraka kenapa gak mau duakan saya maunya datang duakan tapi perintah Tuhan gak boleh artinya kita ini penuh kuasa kalau orang itu dipuat sebelum neraka kita gak bisa kita bisa minta rakyat kepada Tuhan jadi saat ini saya disini saya punya perintah Tuhan saya diundang ke surga dari jurubisarnya kalau satu sakraka jadi saya buat seri perintah Tuhan nyaksikan semua pengelaman saya ketemu Tuhan apa pertama saya katakan apa saya ditulis di langit diberi Tuhan diberi kuasa saya tidak tahu Tuhan yang beri kuasa Allahmu yang tidak kamu kenal sebelum sampai saya kitab yang kedua saya sampaikan apa Tuhan datang kepada saya mengatakan apa aku Yesus Yesus aku Tuhan yang punya surga yang punya surga hari saya sempat bagian ketiga yaitu apa bagaimana saya diundang surga kalau saya susah saya dikurang ke neraka hari ini saya dudang ke surga diperintah jadi kembali dulunya tertulis maka kita baca ayat sekarang di Yesus 4.5 perintah Tuhan sebelum saya baca kitab sekali belum baca kitab Yesus 4.5 ayat 1-5 beginilah firman Tuhan inilah firmanku kepada orang yang ku yang ku urapi kepada kores yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu oleh karena hambaku Yaakub dan Israel pilihanku maka aku memanggil engkau dengan namamu menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku tidak ada Allah aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku demikian firman Tuhan di bagian pertama saya ditulis Tuhan menulis langit perintah saya jadi gembala pada belon doa kitab saya suruh baca kitab nolak pada Tuhan berhadiri minta siapa kamu baca kitab disitu ada kerajaan surga tapi saya tidak mau baca yakanya akhirnya saya lupuh waktu baca ayat hilang saya diberi kuasa oleh Allah yang tidak kamu kenal jadi saya diberi kuasa oleh Allah untuk apa membuka hartat pendam terpendam apa anda suantari wapaso di juna yang dikelak kerja di baso yang kalau maaf Tuhan masjid saya berkali-kali kalau wapas pakai minyak urapan maka panggis sebagai membelai hak tiap awet muda program anda jangan lupa sebut minyak satu tas minyak setan lari takut pada anda maka memberi kuasa harta terpendam saya membuka harta kenapa orang tidak rusak mungkin tidak tahu bagaimana tapi saya minta semua injil semua ayat itu kenapa orang bilang aku diurah untuk penguburanku kenapa anda nolak Yesus saya mau saya tahu kenapa anda nolak di semua injil ada di dunia ada maka di beri kuasa untuk apa buka artah bendam di beri kuasa besar maka saya kanya saya ibu punya kitab saya gak punya maha dayat ini makanya malam malam jam kita jam dua ibu baca kaya maka Tuhan ngata kenapa aku beri kamu kuasa keurah kamu tidak laku jadi Tuhan bisa berkati orang yang tidak kenal tapi nyebut Bapak yang punya surga amin jadi yang punya surga kalau dua itu gampang anak yang masuk surga gampang minta ke surga Bapak yang punya surga Tuhan mengajar Bapak kami maka sekali masuk surga gampang tapi hidup baik maka Bapak di surga di surga tapi Tuhan mengatakan saya menang segala coba anda hidup yang susi kemudian anda harus ada minyak uraban di kitab dikatakan demikian maka yang kedua bagian yang kedua suatu malam Tuhan datang ke rumah pada sekitar jam dua seperti meteor di langit terang beneran saya lihat kok tiba-tiba terang beneran lebih dari matahari maka teman saya masuk melangkah pakai jubah ke keungguan baru belutut nolak melani Tuhan datang berkati ibu berkati anak-anak Tuhan berkati saya baru bilang para si aku Yesus aku tuan anak-mu yang punya surga aku pilih kamu karena kamu orang jujur kamu orang martins seperti Yohanes jadi saya berkati martins Yohanes Anda tahu Yohanes di sang Tuhan dari saya punya mater roh Yohanes karena saya ingin memasuk neraka untuk Anda ke surga makasih pilih Tuhan saya juga orang yang bijak yang kedua itu yang ketiga hari ini saya akan sampaikan bagaimana saya diundang surga ini bagaian ketiga saya melakukan ini karena perintah Tuhan buka kendasa saya benar nolak saya dianjam ke teraka kalau nolak tugas saya menyampaikan yang saya lihat di surga apa yang lihat orang mati ke teraka orang ke surga maka kita Tuhan tahu pikiran kita program hidup kita semua tahu maka hari ini saya beritema bagaian ketiga undang di surga bagaimana saya diundang surga baga ketiga kita baca di sini yaitu di Masmur 139 ya Pak Masmur 139 ayat 2-5 engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri engkau mengerti pikiranku dari jauh engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh dengan tanganmu ke atasku demikian firman Tuhan jadi berhenti kita berpikir saya Tuhan tahu Tuhan tahu pikiran kita Tuhan tahu apa yang sebelum kita katakan dimana ada anda ada dimana melangkah Tuhan tahu lebih lebih segala perbuatan maka itulah kalau Tuhan beritakan saya kembali ke bumi untuk nyerukkan kita yang mengusoga harus susi pikirannya perkataan dan berubahnya jadi waktu saya sebenarnya saya tidak mengulangi sebenarnya karena bagi saya aneh ya tidak mikir jadi pendeta atau lebih jadi gembala ada SK di langit akhirnya dibukti kenapa Tuhan tidak mau dinyatakan diri aku Yesus aku Tuhan berkata pada saya saya ketumbi ibu di surga dua kali kalau Tuhan penting penting bukan sekali dua kali rumahnya gede di surga jadi anda kalau anda nyebut Allah yang punya surga ingin ke surga kalau anda betul-betul dimutrakan maka jangan motat anda motat anda anda tidak bisa ke surga karena yang punya surga itu Yesus anda boleh tanya Tuhan Yesus apa yang di surga kalau benar jumpai aku berkati keluarga aku terus dua semisah sama ibu saya kami tidak mau keterakan Tuhan ingin ke surga kan gampang bagi saya gampang surga tapi anda punya program hidup yang baik hidup yang susi melawan segala cobaan jangan sampai kalah sama saya dusa saja jadi anda tidak dusa Tuhan mengatakan tidak boleh curi jangan mengambil milik orang lain jadi saya sekali lagi tadi sampaikan bagaimana sama soal proses prosesnya panjang cerita panjang saya selalu menyampaikan Tuhan apa kamu yang lihat di dalam roh apa proses orang mati ke neraka bagian proses orang ke surga saya harus terangkan kepada anda Tuhan beritah saya kenapa saya punya roh mati mati sebutan orang mati tapi saya masih hidup Tuhan nyebut kamu mati aku pilih kamu karena kamu mati buktinya apa saya berkali-kali dibakai yang bagus kesaksian dari Sandra mudah lihat Astra ini dia sejak lahir sakit sakit kan Tuhan kasihan sakit keluarganya nyembah patung tapi tadi tadi yang mimpi ketemu saya ketemu saya maka dia tantanya kerja tim beres maka dia dua belakang karena anak waktu masuk kerja digawal dua dua penyebab patung fesbol masuk kerja dia hilang ada dua laki perempuan yang ngawal dia keluarga yang fanatik nyembah patung maka belakang tanya kedepan ikut itu atalko saya tapi dia lama perhatikan orang-orang itu yang tadi malam ketemu saya jadi dia nimpi ketemu saya malam saya punya romantir maka roh saya bisa jumpai Daniel Daniel akhirnya kedepan saya bilang sama dia apa dia cerita kamu percaya Yesus kamu sembuh kamu sembuh dan saksian dia semu dan keluarganya semua keluarganya semua bertopat maka jadi seperti jadi pengenjil banyak menangkan keluarganya jadi roh saya romantir orang koma mesertan koma roh saya bisa jubah dia mimpi ketemu saya saya tidak sejaman bu Esther lama-lama saya tidak tahu bu Esther 22 tahun sakit sudah ke Amerika ke Eropa Australia tidak sembuh akhirnya seorang ngimpi apa ngimpi ketemu saya sakasi miyanggur akhirnya dia cerita temennya kok ngimpi miyanggur tiba apa apa itu oh itu di bapak azim oh akhirnya dia ikut serbini dia kaget oh itu orang yang ngasih persyambuhan akhirnya saya bersyambuhan sudah saksi berkali-kali dia sembuhkan bahkan saya tampak sampai pak itu pak putus wabaya pengkursi surabaya saya tampak aneh dia saksi saya ada ibu matuk kotba surabaya seorang pemuda tinggal di rumah sakit sarap rumah sakit ingatan so ingatan maka dia ngimpi ketemu saya saya bilang sama pemuda ini yang bilang pak siapa yang bilang pak siapa saya lupa namanya pak putus ya pak putus bilang dia siapa pak putus maka dia di rumah sakit ngimpi ketemu saya saya bilang kamu besok keluar kamu sembuh sembuh keluar akhirnya dia lapor ke parma sakit sakit gila gak percaya orang sakit ingatan bagaimana sembuh gak dipercaya dokter gak percaya orang tua juga gak percaya nangis akhirnya cerita tadi malam pak pasir datang ke sini pegang kepalanya kamu keluar kamu sembuh dan betul sembuh kenapa sakit sakit karena roh saya Tuhan sebut roh matir itu sebutan bagi orang yang mati mati untuk kerajaan surga saya siap mati untuk anda berkata di tes bergagali maka sekali lagi Tuhan pikiran dikata kenapa saya diberi Tuhan sejak saya keluar dengan ibu ingin ke surga ingin surga saya menyebabkan Tuhan sebelum saya seorang berkata maka itulah saya suat hari di jemput roh saya luar roh saya molekat mengesengaja sebuah saya lihat dalam roh lihat orang mati di tegam setan lihat orang mati betul ya maka saya di molekat di dekat tiang yang ke surga tiang awan ke surga maka saya lihat setan setan banyak sekali jadi anda kalau bukan warga surga anda menyebut setan maka anda harus berjuang anda harus berjuang menyebut molekat karena molekat itu menyebut orang yang jadi warga surga maka ada teman saya teman kaya raya kaya raya teman saya dulu kaya raya saya lihat muncul dia mati ditangkap setan di digitai setan dia lari lari muter lari setan membiarkan dia jatuh anaknya molekat dia melihat alam roh lihat orang mati di sasetan saya bilang molekat teman saya tolong bisa minta tolong soba dia juga diganding ke surga tolong soba dia gak di seks asetan maka molekat bilang tugas saya cuma menyebut yang warga surga jadi molekat tugas anda tugas menyebut anda maka anda doa cari barga surga tuasa yang lihat aset jangan keraka dua gampang tuhan keluarga kami berkati cari barga surga kalau anda belum mengenai Yesus kalau Yesus saya benar surga tolong jumpa aku gampang kalau anda memang sepit tapi sepit gak setiap orang mau tanya surga gak setiap orang bilang tuhan apa ingin kesulukan gak setiap orang hanya terbatas saya pun persiasaan ibu saya ingin surga terbatas gak ada orang-orang berkata ngomong itu maka jangan murtansur anda murtansur ngelan Yesus anda gak punya molekat anda cita setan kalau abadi jangan geraka orang sehari mungkin tapi kalau M tahun mana tahan geraka maka anda berjuang jadi warga surga akan dicukul olehkan bisa surga jadi saya punya program para baik saya punya program lebih anak-anak mu program sejak di program sekolah berhasil jadi chairman direktor punya iman saya punya iman urwa mutan direktor chairman urusan besar dan saya punya usaha yang masuk jadi itulah kalau kita ini katakanlah gampang mencari kerajaan surga lebih keluarga yang sekali dua tiga orang minta apapun cari berapa termasuk cari kerajaan surga untungnya Tuhan berkata cari kerajaan surga mencari saja semakin suaman cari saja maka anda tidak ada ruginya mencari yang ruginya aku nyembah lang misuka jumpai aku Tuhan anda beranda ngomong anda kalau ingin ngomong yang hidup yang baik jaga mulutmu jangan dustan jangan curi jangan berbuat yang baik sama anda selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin para miskin jadi segala lagi pinjol surga memang sempit bagi orang yang tidak semua orang ingin bersurga tidak semua orang menyebut ya katakanlah anda punya Yesus surga di tanganmu maka kita baca yang Tuhan akan sempit di surga sempit yaitu Lukas 13 ayat 24 sampai 30 jawab Yesus kepada orang-orang disitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata Tuhan bukakanlah kami pintu dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang maka kamu akan berkata kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami tetapi ia akan berkata kepadamu aku tidak tahu dari mana kamu datang enyahlah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah tetapi kamu sendiri dicapakan keluar dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir demikian firman Tuhan jadi Tuhan ngantakan pintu sempit ada baru kemarin saya dengar pusian di dunia ada pintu sempit dan lebar kemarin saya nangis dengar ternyata ada lagu begitu di dunia ada pintu sempit pintu yang lebar tapi yang sempit ke surga yang lebar ke neraka karena orang yang berbuat senanya tidak ambil pusing tentang kerajaan surga yaitu tidak kesuka ke neraka jadi hanya sempit bagi orang yang tidak cari kerajaan surga cari kerajaan surga pengalaman satu gampang tapi hidup yang baik cari Tuhan mengatakan cari dapat cari bukan saja cari 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 duit tapi yang utama cari surga cari surga cari kerajaan semua ditambahkan tadi anda mari kita cari kerajaan di masa sulit sekarang mau satu langkah hidup kita hati hati maka tumbuhkan iman air seperti ini anda perlu baca pintu surga sempit tapi anda kan tidak setiap orang tanya Allah punya surga kan setiap orang yang sempit terbatas orang termasuk sayang bersama ibu bu batis cuma dua Tuhan yang punya surga yang surga kan gampang akhirnya benar-benar ketemu ibu saya dua kali di surga muda pada bapaknya sudah tua awet muda kanan awet muda di surga punya rumah bagus caranya caranya yang punya surga dan Yesus datang kepada aku Yesus Yesus aku Tuhan yang punya surga kalau satu setah ketera hari itu ucapan Tuhan pada ibu saya juga kepada saya sehingga permintaan ibu saya supaya saya pada Tuhan minta suasai ke Tuhan walaupun saya nolak Tuhan janji padaku saya ditepati ditepati Tuhan walaupun sampai kalau saya tidak ikut sampai di ansam ke neraka jadi saya semua tadi masuk alam rosal di alam rosal kalau anak bukan mereka suka yang sebut anda rame rame setan rame rame itu setan rame rame jitai ada di indah lepas di kejar lagi ditangkap lagi karena tidak mau dicitakin setan saya kalau satu setan pernah belutut kaki saya waktu saat di minta Tuhan memberi kuasa minyak di langit malam setan belutut kak balik jangan saya saja maka saya berwadah minyak anda bapak perlu minyak karena setan belutut kaki saya dia baca kalau saya punya tugas membuat minyak setan berkata pak pak balik jangan seksa saya hati apa ada minyak anda ada kuasa besar maka soal maka mereka sebut saya perjalanan ke surga di kandeng molekat saya bisa lihat pula dunia yang berputar di pintu surga yang jemput saya rasul beto tidak tanggung-tanggung yang jemput saya rasul beto kalau jemput saya di pintu surga tiba kemana pak mengherp Tuhan saya tidak mampu melihat kemudian saya tersungguh cium tanah saya tidak berani melihat dan Tuhan berkata kalimat pertama para jika kamu belum saja mati lihat namamu istrimu tercatat di surga di kitab kehidupan suatu hari kamu aku undang kemari kamu belum saja mati tapi kembali ke bui saya punya tugas nyuruhkan anda ke surga Tuhan dari mulai Yesus langsung serukan manusia suci berpikir suci berkata berbuat maka perintah Tuhan beras saya kembali ke bumi menyerukan manusia suci pikir hati-hati anda berpikir di ketahui Tuhan hati-hati jangan dusta perkataanmu jangan dusta dusta anak iblis jadi jaga kata-katamu berbuat orang dusta anak iblis sekali lagi halaman terakhir orang suka dusta kata-kata saya bukan aku tidak adanya maka itulah Tuhan perintahkan saya yaitu kembali bumi mohon kerja yang besar kerja yang penuh kuasa kerja seperti kisah para rasul di kesempatan itu mengatakan kamu juru pisau surga sampaikan yang kamu lihat surga kamu dengar surga abang kamu lihat di alam rasul jadi saya penelit terbangsa karena bangsa enggak mau cerita tentang surga mulut sedang takut dusta maka Tuhan terangkan orang dusta itu ngomong tidak benar ngomong melebihi dan mengurangi mari anda cemajangan dusta dimimbar anda dilempar ditergam sinta anda dipakai iblis kau dusta dimimbar saksi dusta anak iblis makanya jaga mulutmu perkataanmu jangan dusta juga susi pikiranmu Tuhan tahu pikiranmu berpikir yang baik juga perkataanmu jangan dusta juga seberbatanmu makanya ayat penutup kita baca disini di Yohanes 14 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku demikian firman Tuhan di Tuhan sangkasan jangan kebenaran kalau anda ingin jalan ke surga cari Yesus Yesus datang berasa aku Yesus Yesus Tuhan berkata ibu saya yang puasa tidak mau aku Yesus ke Tuhan yang surga dan ibu saya ketemu dua kali kalau Tuhan temukan dua kali lihat ibu saya mudah di surga punya rumah di surga mari anda setia jangan mutat setia mati saat Tuhan Tuhan pernah berkata carilah mucijat carilah yaitu jangan roh dunia cari apa terima tubuh Yesus anda akan bangkit harikan hidup kasuka mahalianan saya renungkan zaman kesesakan kesesakan ini kalau Yesus anda punya iman saya ngalami sendiri mana kesesakan tapi saya tidak pernah mikir saya pasti sukses pasti ke surga iman saya dan bersama ke surga saya dipergai Tuhan tidak kekurangan tidak pernah kaya raya maka anda perhatikan tapi saya murati menolong orang lain kami anda dan saya pentingkan walaupun anda menganggur anda katakanlah biasa percaya anda anda menganggur anda tidak mengalami kesesakan zaman akhir disebutkan di kitab dan ada kesesakan yang belum terjadi maka jauhnya anda tinggal di rumah cari kerajaan juga kami tolak virus maka ada binatang puas yang akan menjara semua bumi tapi ada yang menganggur Tuhan berkata anda tidak usahakan duasa anda semua setiap mati anda dan saya berjuanglah untuk jadi tetangga di juka anda dan saya akan pesta sungai sepanjang masa amin kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Isus puji Tuhan terima kasih Bapak Gembala Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pak Riaji dan Ibu Gembala Ibu Pendeta Darnyati Pak Riaji saudaraku saya bisa simpulkan firman yang Gembala Sidang kita sampaikan itu itu semua adalah pengalaman pengalaman rohani dari Gembala Sidang kita dan ternyata pengalaman rohani itu saudaraku ujungnya akhirnya adalah terbentuklah gereja Tiberias jadi saudara setiap hal setiap peristiwa setiap apa yang kita alami dalam hidup ini Tuhan punya maksud yang baik katakan amin saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini tapi percayalah setiap hal yang terjadi dalam hidupmu Tuhan punya rencana yang baik maka tadi Pak Riaji ceritakan pengalaman pengalaman rohaninya jadi saya sedikit simpulkan saudara yang pertama Pak Riaji itu awalnya saudara sakit kepala kepala yang menyiksa bertahun-tahun saudara padahal Pak Riaji sukses punya tujuh apotik lalu tidak sembuh-sembuh bentur-benturkan kepala kalau rasa sakit itu muncul dia bentur-benturkan kepala makan cabai lalu Pak Riaji masih di istana datang ke dokter Mardi namanya dokter Mardi bilang ini gak bisa sembuh kalau mau dioperasi di Eropa hasilnya pun cuma 3% katanya lalu saudara dalam situasi seperti itu mau dioperasi cuma hasilnya 3% untuk apa akhirnya saudara bertahun-tahun sakit kepala saudara gak sembuh lalu dijumpai Tuhan Tuhan berkata Pak Riaji akulah Yesus Kristus Tuhan Alamu yang mempunyai sorga baca Alkitab baca Injil Kerajaan Sorga Pak Riaji gak mau baca gak mau baca Alkitab terus menolak sampai akhirnya apa saudara sampai akhirnya lumpuh dan waktu lumpuh pun tetap bersih keke gak mau baca Alkitab sampai suatu kali diberi penglihatan di langit Yesaya 45 tadi yang ibu gembala baca yaitu tentang dipilihnya kores dikatakan apa kepada hambaku yang kuurapi kores walaupun tidak mengenal Tuhan pilih Tuhan panggil maka Pak Riaji ini gak kenal Tuhan baca Alkitab aja gak mau tapi dipilih Tuhan diurapi untuk mendirikan gereja untuk menjadi hamba Tuhan lagi-lagi tetap menolak sampai suatu hari saudara suatu malam jam 2 subuh menjelang jam 3 lagi-lagi Tuhan Yesus datang lalu Pak Riaji lihat Tuhan Yesus pakai jubah ungu memurapi ibu gembala dan juga anak-anak lalu Pak Riaji digandeng ke sorga waktu digandeng saudara lihat temennya yang kaya raya yang hebat saudara temen waktu di Amerika gitu saudara maka temennya ini saudara rohnya keluar setan iblis kerumunan saudara rame-rame ambil roh bapak ini dipukuli diinjek dibawa ke perut bumi lalu saudara Pak Riaji bilang sama malekat kenapa dengan teman saya dia bukan warga sorga gak bisa maka saudara digandeng waktu sampai di sorga saudara dijemput oleh Rasul Petrus lalu Pak Riaji gak ya maksudnya gak sanggup melihat wajah Tuhan tersungkur lalu disampaikan tentang tingkat-tingkat kerajaan sorga lalu diperlihatkan neraka saudara orang-orang yang teriak orang-orang yang mati di neraka lalu Pak Riaji dikatakan kembali ke bumi engkau belum saatnya mati serukan manusia harus suci pikiran suci perkataan suci perbuatan sampaikan sampaikan apa yang kamu lihat di sini sampaikan apa yang kamu dengar di sini lalu saudara akhirnya diperlihatkan tentang sorga jemaat Tiberias kalau kamu melayani jemaat Tiberias lautan manusia pesta di ruangan mahas suci lalu sampai akhirnya saudara suatu hari ibu kembala ibu Pak Riaji saudara kasih Pak Pak Riaji Alkitab lalu saat itu gak ada pilihan yang lain Pak Riaji baca Alkitab udah sakit kepala dan udah lumpuh dan akhirnya saudara sembuh setelah itu saudara berbulan-bulan menolak untuk melayani 6 bulan berdoa menolak untuk melayani itu sebabnya saudara gereja ini adalah gereja oh yuan katakan amin semua pengalaman-pengalaman itu maka nanti akan ada sekolah Alkitab Tiberias bulan Mei saudara yang yang ada waktu ada kesempatan kita akan belajar Alkitab termasuk belajar tentang sejarah gereja sejarah gereja Tiberias juga sakramen Tiberias ada 5 sakramen saudara sakramen itu berasal dari kata sakramentum musterion atau misterion artinya rahasia Allah maka ada 5 sakramen sakramen baptisan selam sakramen perjamuan kudus sakramen minyak kurapan sakramen penyerahan anak dan sakramen yaitu pernikahan kita akan belajar itu juga dan juga pelayanan kuasa termasuk juga hermenetik yaitu juga ya penafsiran-penafsiran berkotbah yang baik maka saudara yang rindu saudara boleh mendaftarkan kita akan bahas bersama tentang yaitu sejarah Tiberias juga perjamuan minyak kurapan itu sebabnya apa yang tadi Bapak Raji sampaikan pengalaman rohani itu saudara ujungnya adalah berdirinya gereja Tiberias hari ini saudara ada di tempat ini program Tuhan saudara lautan manusia pesta di ruangan mahasuci hari ini saudara di Tiberias Tuhan punya maksud yang indah saudara bukan hanya selamat tapi hidup di bumi seperti di syurga artinya hidup saudara penuh kuasa hidup saudara menang atas segala sakit penyakit hidup saudara menang atas setan-setan hidup saudara diberkat yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus baik kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke 16 kita baca ayat 13 sampai dengan 19 sama-sama kita baca 2 3 ya setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes membaptis ada yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi 15 lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini 16 maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang maha yang hidup kita baca ayat 17 kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di sorga 18 dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan 19 kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga haleluya demikian pembacaan firman Tuhan siang ini tema kita siang ini saudara gereja pewahyuan apa temanya gereja pewahyuan saudaraku ayat yang baru kita baca ini Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Kaisarea Kaisarea itu saudara di daerah tepi pantai Yesus bertanya sama murid-muridnya guru Yesus bertanya kepada murid-muridnya murid-murid menurut orang kata orang aku ini siapa lalu murid-murid bilang ada yang bilang kau Yohanes membaptis ada yang bilang engkau Elia ada yang bilang engkau Yeremia ada yang bilang bahwa engkau Nabi yang akan datang lalu saudara Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya menurut kalian siapa aku ini sekali lagi akhirnya Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya menurut kalian siapa aku ini akhirnya saudara Simon Petrus berkata engkau adalah Mesias Allah yang hidup saudara jawaban Petrus ini dijawab dikatakan oleh Yesus Petrus bukan engkau yang mengatakan tapi roh Allah roh yang maha tinggi yang menyampaikan kepadamu maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku dan alam maut tidak mengalahkannya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga artinya apa saudara Yesus menyatakan kepada Petrus Yesus mengajar kepada kita semua ini bicara tentang gereja maka hari ini saudara ada di gereja Tiberias bukan suatu kebetulan saudara ada orang saudara mau bunuh diri dia mau bunuh diri tapi dia lihat orang berkerumun saudara orang berkerumun masuk gereja itu gereja Tiberias lalu dia gak jadi bunuh diri dia masuk dan dia ikuti badah lalu dia bilang dia bersaksi waktu perjamuan kudus dia duduk di belakang waktu itu belum pandemi orang rame saudara duyin-duin perjamuan orang ini di belakang dia bilang Papa Riaji datang jumpai dia dan kasih dia perjamuan kudus langsung di belakang padahal hokam bagaimana caranya jemaah dulu kalau sebelum pandemi altar maju rame sekali jadi teorinya gak bisa Papa Riaji datang jumpai orang itu dan dia berkata Papa Riaji langsung kasih perjamuan hasilnya apa saudara dia tidak jadi bunuh diri dia diselamatkan dia disembuhkan dipulihkan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus jadi saya mau katakan buat kita semua hari ini saudara ada Tuhan punya maksud yang terbaik kita ada di gereja powahyuan gereja ini didirikan atas perintah Tuhan powahyuan Tuhan powahyuan itu saudara berasal dari kata apokalips apokalips itu artinya membuka selubung menyingkapkan dalam kamu saudara powahyuan itu artinya petunjuk dari Allah jadi gereja ini bukan dibangun atas dasar kendak manusia gereja ini bukan dibangun atas dasar keinginan manusia gereja ini adalah perintah Tuhan langsung itu sebabnya siapapun saudara hari ini doa saya saudara mengalami mujizat Tuhan saya ketemu orang saudara orang ini suaminya pejabat bang di Maluku bukan jemaat Tiberias suatu kali suaminya ada masalah ada perkara jadi dia pejabat sebuah bang di Maluku maka bukan jemaat Tiberias tapi dia akhirnya cari kuasa cari mujizat cari pertolongan Tuhan dia datang ke Tiberias dan dia berkata puji Tuhan kemarin dia bersaksi semenjak dia ibadah di Tiberias ada kedamaian ada ketenangan bahkan dia jual tanah di Maluku saudara padahal tanahnya harganya anjlok karena dia ada masalah tapi karena kuasa Tuhan dia urapi dengan minyak kurapan tanahnya saudara ditawar dengan harga tertinggi kita berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus di tempat ini juga ini ada Ibu Maria Pak Beni dulu saudara gak punya rumah tapi rajin ibadah Tiberias perjamuan minyak kurapan punya rumah punya rumah punya mobil punya usaha ini Pak Hermanto ini gak kebetulan saya gak janjian sama mereka tadi saya lihat saya kenal ini Pak Hermanto dulu sakit-sakitan bukan orang Tiberias sakit-sakitan hampir meninggal saudara dan dia udah gak punya apa-apa lagi suatu kali saudara di rumah sakit lagi sakit dia nonton TVRI hari Sabtu nonton program mujizat disaksikan orang-orang yang mengalami mujizat akhirnya Tuhan giring saudara suatu kali mobilnya rusak dibawa ke sebuah bengkel di jalan Pramuka ternyata bengkel itu saudara seorang bapak yaitu pengerja Tiberias akhirnya dikasih tahu ini tahu dari mana saya gereja Tiberias Tiberias siapa Pak Paryaji akhirnya dia datang Tiberias mujizat terjadi penyakitnya sembuh bukan hanya penyakitnya sembuh dia yang tadinya pengangguran di PHK tiba-tiba ditelepon saudara oleh kementerian kelautan dan perikanan dipanggil menteri dia bingung mau jadi apa ternyata saudara menjadi pejabat waktu itu kementerian hari ini doa saya saudara mengalami mujizat bukan suatu kebetulan saudara yang mengikuti live streaming ini bukan kebetulan saudara ibadah Tuhan punya maksud yang baik katakan amin maka oh hayuan itu saudara diberikan kepada gereja Tiberias kita baca satu ayat wahyu pasal 1 1 sampai 3 kita baca wahyu 1 1 sampai 3 sama-sama kita baca 2 3 ya inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malekatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya siapa Yohanes stop dulu ini adalah pewahyuan dari Yesus Kristus kepada Yohanes jadi pewahyuan itu adalah petunjuk dari Allah kepada siapa pewahyuan itu diberikan kepada orang pilihannya hari ini tadi kita baca wahyu 1 wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes kenapa Yohanes ada Simon ada Jakobus ada Judas ada Andreas ada Filipus kenapa Yohanes yang pertama karena Yohanes adalah murid yang dikasih Tuhan yang kedua karena Yohanes seorang yang setia yang ketiga karena Yohanes seorang korban martir itu sebabnya gereja Tiberias Papa Raji dipilih tadi karena seorang yang bijaksana jujur mau martir itu sebabnya siapapun saudara pemimpin para pemimpin yang mau korban martir Tuhan bisa pakai katakan amin terus kita baca ayatnya yang kedua wahyu 1 2 2 3 Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus yaitu segala sesuatu yang perhatikan segala sesuatu yang telah dilihatnya sama tadi Papa Raji sampaikan apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar itu sebabnya Papa Raji konsisten gereja Tiberias konsisten berjuang suci pikiran suci perkataan suci perbuatan berjuang terima perjamut minyak norapan berjuang untuk memakai jubah karena apa suruh sampaikan perintahnya apa yang kamu lihat apa yang kamu dengar diberitahu tentang alam maut tentang alam roh orang-orang yang diterkam ke neraka terus kita baca ayatnya yang ketiga sama-sama dua-tiga berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab sama-sama bersama saya katakan waktunya sudah dekat amin iblis juga tahu waktunya sudah dekat itu sebabnya berbagai cara iblis mau menggagalkan rencana itu dia ingin membuat agar orang-orang terhilang agar orang-orang tidak ke sorga agar orang-orang tidak terangkat agar orang-orang tertinggal itu sebabnya kita puhayu ini saudara dibenci oleh iblis apa dasarnya saya bilang kita puhayu ini dibenci oleh iblis beberapa tahun yang lalu belasan tahun yang lalu kita puhayu ini di Eropa dalam satu sidang saudara satu rapat komite kita puhayu ini mau dicabut kita puhayu ini mau dihilangkan padahal kita puhayu pasal 22 ayatnya yang terakhir berkata barang siapa yang mengurangi kata-kata nubuatan ini firman ini maka kepadanya akan ditambahkan malapetaka laknat dan bencana barang siapa menambahi dia akan mengalami banyak masalah jadi iblis tidak suka kita puhayu termasuk kita puhayu bicara tentang minyak dan anggur itu sebabnya berbagai cara di luaran orang bilang aneh minyak anggur aneh perjamuan aneh minyak kurapan karena apa iblis tahu waktunya sudah dekat hari ini apapun kata orang saudara punya iman dibalik perjamuan kudus dibalik minyak kurapan saudara mempelai kristus saudara pesta di sorga katakan amin mohon maaf ini bukan lagi promosi ini perkataan Tuhan gak perlu dipromosikan ini perkataan Tuhan jadi kenapa perkataan ini terus disampaikan supaya saudara dan saya mempelai ada dua kepentingan kepentingan ala kepentingan sorga supaya saudara dan saya sama-sama pesta di sorga satu lagi ada kepentingan iblis bagaimana dia membawa orang-orang ke neraka saya doa kita semua tidak ke neraka kita semua pesta di sorga kita semua kumpul di kerajaan sorga setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudaraku saya pelajari ada empat pewahyuan yang pertama pewahyuan tentang Kristus yang kedua pewahyuan tentang diri sendiri yang ketiga pewahyuan tentang gereja dan yang keempat pewahyuan tentang akhir jaman gereja ini adalah gereja pewahyuan pewahyuan apa yang Tuhan berikan kepada gereja Tiberias pewahyuan apa yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita yang pertama ada empat pewahyuan yang pertama Tuhan memberi pewahyuan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk membangun gereja seperti zaman kisah para rasul gereja kisah rasul itu seperti apa kita lihat kisah rasul 2 ayatnya yang ke kisah para rasul boleh 17 sampai 17 sampai 19 23 ya akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan roku kata semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi 18 juga kata sambah-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roku pada hari itu dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap setara perhatikan yang pertama Tuhan Yesus memberi pohayuan kepada gembala sidang kita gereja Tiberias Pak Barajji untuk membangun mendirikan gereja seperti zaman kisah parasul artinya apa bukan hanya sekedar gereja tapi gereja yang penuh kuasa gereja yang penuh mujizat sesungguhnya gereja harus ada kuasa gereja bukan hanya berkotbah gereja bukan hanya mengajar tapi gereja harus membuktikan kuasa Tuhan gereja harus menyatakan kuasa Tuhan ada banyak orang saudara hanya sibuk mencari dongeng-dongeng kita lihat di dalam yaitu kita baca bersama boleh dimunculkan selanjutnya 2 Timotius 4 ayatnya yang 2-4 sama-sama kita baca 2-3 ya beritakanlah firman siap siap sedialah baik atau waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran ayat 3 karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran stop dulu ini firman ini bukan kata saya akan ada waktunya apa itu orang tidak lagi menerima ajaran apa sehat yang mana ajaran yang tidak sehat itu saudara terus kita lanjut baca sama-sama 2-3 ya mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan apa hati-hati saya doa kita jemaat tidak hanya mencari guru-guru yang menyenangkan telinga kita saudara mohon maaf perkataan ini mungkin tidak mengenakan tapi saya hanya membaca firman Tuhan saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan tadi dikatakan apa tegurlah yang salah karena ada waktunya orang-orang mencari yaitu guru-guru yang menyenangkan telinga itu sebabnya Pak Farhizi tidak mau jadi pendeta dia bilang sama saya tidak mau jadi pendeta harus negur orang dan dia tidak mau buat orang tersinggung Pak Farhizi kultur Jawa latar belakang Jawa orangnya maunya saudara ya damai sama orang baik tidak mau tegur tapi disuruh Tuhan sampaikan aku yang ngomong itu sebabnya kalau kita ditegur hari ini relakan hatimu bukan Tuhan membenci bukan pendeta membenci tapi Tuhan mengasihi kita katakan amin terus lanjut kita baca mereka akan apa memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi membukanya bagi apa dongeng hati-hati ada firman kebenaran ada dongeng dongeng hari ini dengarlah firman kebenaran bukan dongeng dongeng itu sebabnya gereja ini diberi pohayuan mengembalikan gereja seperti zaman kisah para rasul apa itu kuasa selalu ada kuasa maka kalau saudara pergi kemanapun gereja Tiberias oh yang mujizat ya banyak mujizat ada jemaah telepon eh sorry bukan jemaah sudah ada orang telepon dari Tegal dari Tegal bukan jemaah Tiberias tapi selalu nonton live streaming Tiberias maka anaknya yang gak bisa bicara sama gak bisa jalan saudara diolesi minyak bisa bicara bisa jalan kita berikan tebuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus hari ini siapapun di Tiberias mujizat pasti terjadi katakan amin yang kedua pohoyan apa yang Tuhan berikan kepada gembala sidang yang kedua mengembalikan kuasa perjaman kudus dan minyak korapan kita baca wahyu 6 6-8 sama-sama 2-3 ya dan seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar tetapi janganlah rusakkan minyak dan ayat 7 dan ketika anak domba itu membuka matrah yang keempat aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari ayat 8 dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi sedara pewayuan yang kedua yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita adalah mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak warapan suatu hari Papa Raji lihat tulisan api di langit kembalikan kuasa minyak warapan lalu dikasih ayat Markus 6 12-13 waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya mereka mengusir setan menyembuhkan orang sakit dengan minyak maka hari ini saudara diurapi minyak saudara dijaga malaikat suatu hari kita mati suatu hari kita masuk alam roh kita dijemput malaikat katakan amin lalu juga perjamuan kudus saudara ceritanya Papa Raji suatu hari lihat ibunya sulam sulam gambar perjamuan kudus kan suka ada saudara lukisan-lukisan perjamuan kudus lalu lihat ibunya sulam gambar perjamuan kudus lalu Papa Raji dengar suara Tuhan berkata dengan inilah dengan kuasa perjamuan kudus engkau akan membuktikan kuasa Tuhan mujizat-mujizat Tuhan maka diperlihatkan suatu hari Papa Raji mau ya maksudnya sudah sudah umur mau pensiun tapi Tuhan jumpai Tuhan bermah kota duri artinya apa saudara sampai mati harus tetap melayani lalu pengen pensiun lagi dibawa ke sebuah kuburan artinya apa sampai akhir hidup harus melayani hari ini saudara setia perjamuan kudus minyak kurapan adalah sarana untuk kita pesta di sorga katakan amin yang ketiga apa pohon Tuhan kepada gereja Tiberias kepada gembala sidang kita yang ketiga membuktikan firman Allah lebih dari ilmu manusia kita buka Daniel pasal 12 ayat 4 sama-sama 2 3 ya tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah saudara perhatikan tetapi engkau Daniel sembunyikanlah firman itu sampai kapan sampai akhir zaman kenapa karena kita harus buktikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan manusia katakan amin tadi pak mengatur bersaksi dia sakit jantung sakit multiple sklerosis atau kanker darah gak ada obatnya gak bisa sembuh tapi dengan kuasa perjamuan kudus dengan kuasa minyak orapan apa yang mustahil tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bayi-bayi yang mati saudara bayi-bayi yang sudah gak ada nafas sudah biru bahkan pembuluh darah jantungnya gak ada diberi perjamuan diberi minyak orapan dibangkitkan hari ini kita semua dibangkitkan kita semua disembuhkan kita menerima mujizat yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan yang keempat yang terakhir kita lihat Tuhan memberi pahuian kepada gembala sidang gereja Tiberas yaitu untuk menjabarkan tentang tingkat-tingkat kerajaan sorga jadi jadi saudara sorga itu ada halaman ada ruang makudus ada ruang kudus dari mana dasarnya kita lihat wahyu pasalnya yang ketujuh sama-sama kita baca dua tiga ya dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang 14 maka kataku kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya lalu ia berkata kepadaku mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam apa darah anak domba ayat 15 karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam dimana stop dulu dimana saya mau tanya sama saudara ini peristiwanya dimana pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Yohanes ini ini dimana saudara di sorga ya di sorga dan di sorga disitu dijelaskan di bayit apa sucinya ini maksudnya apa kok sorga ada bayit suci artinya apa ada tingkat tingkat kerajaan sorga maka Pak Pak Haji bilang kalau saya dusta saudara boleh doa saya digorok saya tan dilempar ke neraka saudara ada tingkat tingkat kerajaan sorga ada halaman halaman itu saudara seperti taman Eden lalu ada ruang kudus lalu ada ruang mah kudus kalau saudara mempelai kristus ada darah Yesus perjamuan minyak kurapan saudara pakai jubah saudara kan di ruangan mah kudus mohon maaf kita doa supaya enggak taman Eden taman Eden itu saudara orang yang mau mati bertobat taman Eden ruang kudus orang yang sudah ikut Tuhan orang yang sudah melayani tapi suam-suam enggak sungguh-sungguh ruangan mah kudus orang yang suci pikiran suci perkataan suci perbuatan yang tekun terima perjamuan minyak kurapan maka gerinya tiberes dijanjikan jematnya ruangan mah kudus doa saya kita semua mempelai kristus pesta di kerajaan surga selamat di bumi hidup kita diberkati Tuhan selamat siang Tuhan isu memberkati kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita datang kepada Tuhan datanglah ya Tuhan jadilah gendakmu di bumi seperti di surga jemputlah kami mempelai-mempelai-mu bawa kami masuk dalam kemuliaanmu terima kasih Tuhan ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia lebih lagi sama-sama ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala bersoalan bersoalan hidupku dan aku bersoalan 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 hidupku dan aku percaya salah ku bersamanya tiada yang usahin baginya ku kan terbang tinggi agar jawa atas segala bersalah hidupku dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi dia musik saja mengalur dengan lembut saudaraku hari ini kita belajar tentang gereja ini gereja kita dimana kita bertumbuh bagaimana kita beroleh keselamatan bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar mujizat-mujizat Tuhan itu sebabnya hari ini kau bukan kebetulan ibadah di gereja Tiberias bukan suatu kebetulan kau menjadi bagian jemaat Tiberias ada gendak Tuhan ada rencana Tuhan itu sebabnya apapun keadaanmu entah itu baik entah itu buruk saya mau katakan Tuhan takkan salah setiap hal yang terjadi yang Tuhan izinkan Tuhan gak pernah salah kalau hari ini kau mengalami situasi yang tidak mengenakan mengalami situasi yang tidak baik jangan marah jangan kecewa percayalah Tuhan takkan salah hari ini engkau yang mulai ragu dengan rumah tanggamu mulai ragu dengan hidupmu mulai ragu dengan pekerjaan usahamu hari ini saya mau katakan percayalah setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada rencana yang besar dan Tuhan tidak pernah salah engkau yang mulai ragu dengan istrimu mulai ragu dengan suamimu mulai ragu dengan anak-anakmu engkau percayalah Tuhan tak akan pernah salah mereka diizinkan menjadi bagian dalam hidup kita karena Tuhan punya road map punya rencana yang besar pagi ini Tuhan punya rencana yang besar atas dirimu pulanglah dengan hati yang damai pulanglah dengan hati yang percaya Tuhan tidak pernah salah angkat tanganmu dua-dua engkau yang sedang marah dengan keadaanmu engkau yang sedang kecewa dengan keadaanmu ucapkan dengan iman Tuhan tidak pernah salah dengan hidupku haleluya Yesus tolong kami semua kami percaya apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar haleluya 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 terima kasih atas santilu atas haleluya haleluya terima kasih Terima kasih Tuhan Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali Di atas segala Persoalan hidupku Dan aku percaya Saat ku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia Sekali lagi sama-sama katakan Ku kan terbang tinggi Kau kan terbang tinggi Di atas segala Persoalan hidupku Dan aku percaya Saat ku bersama dia Tiada yang mustahil bagi dia Tiada yang mustahil bagi dia Tiada yang mustahil bagi dia Mari berikan kemuliaan terbukaan yang paling meriah untuk Tuhan Sama-sama kita siapkan hati kita terima bagian yang terbaik Yaitu tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Dan sebentar di lainnya langsung kembala sidang kita Bapak-bapak yang ditadok keresnya Fariaji Dan ibu pendeta Darnia di Fariaji Dengan setengah hati kita datang sama Tuhan Sama-sama Tiberias kita bangkit berdiri Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang mendunganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ayat ini kegambaran dari kerubium dimetrakan dedewan tatala. Yaitu disebutkan ada miyanggur. Nggak dirusakan. Dimetrakan dedewan tatala. Jadi jangkitan nambangnya kerubium. Nambang tatala. Maka perhatikan zaman akhir banyak orang susah. Kelaparan kekurangan. Tapi ada miyanggur. Anda tidak dirusakan. Yang kedua. Zaman akhir ada Maut. Kerajaan Maut akan membunuh seperempat isi bumi. Tapi ada miyanggur. Maut tidak ngalahkan. Sekali lagi. Ada miyanggur. Anda tidak dirusakan. Bahkan disebutkan binatang buas di bumi. Zaman ini binatang buas adalah berus guna. Yang melanda dunia. Melanda dunia. Maka dimana-mana banyak musibah. Banyak maut. Banyak kematian. Tapi dijanjikan di kerubium. depan tatala. Yang ada miyanggur. Yang ada miyanggur. Kita sudah membutuhkan. Depan tatala. Ada kerubium. Miyanggur dimuterikan. Tidak bisa kalahkan. Hari Anda. Yang terima miyanggur. Anda imani. Anda tolak virus guna. Sekali lagi. Kita ada miyanggur. Tidak dirusakan. Tuhan ngasir miyanggur. Jadi Lukas 10. Miyanggur. Ada masalah apapun. Ada miyanggur. Anda akan diangkat. Kawan-kawan. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu. Tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya. Ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu. Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ayat ini itu. Adinya jajar langsung Tuhan Yesus. Bahwa Pak orang dosa perlu menyanggur. Diampuni perlu menyanggur. Yang kedua. Orang koma. Di siksa perampok. Setan-setan. Hanya koma. Obatnya apa? Dengan menyanggur. Kemudian setelah menyanggur. Tiba penginapan. Tiba-tiba kasih menyanggur. Hati-tiba di penginapan. Dua hari gambaran. Anda nunggu. Second coming. Nunggu Tuhan Yesus datang. Makan nunggu Tuhan Yesus juga. Anda perlu menyanggur. Kemudian. Anda dan saya. Persiapanya untuk menyampaikan kami. Anda Tuhan yang ngejar. Anda perlu menyanggur. Agar Anda tidak rusakkan. Agar Anda terbangkapan. Masa surga. Kita akan masuk bersenanggurus. Kita angkat roti ini. Dalam menang Tuhan Yesus. Inilah roti. Yang turun dari surga. Ilah tubuh. Yesus Kristus. Yang tergantung. Di atas kau saya. Yang menyempurnakan. Tubuhku jiwaku. Untuk bangga tarik amat. Keluargaku. Diselamatkan. Terbangkapan. Masa kerajaan suara. Keluarga kami. Termetrai. Sebagai warga surga. Berkati. Punya rumah di bui. Rumah di surga. Yang kedua. Dari ujung rambut. Ujung kaki. Kami sehat sempurna. Tidak mikir. Tidak pentingku. Kami tolak kebutan. Mataku sempurna. Tidak batu. Tidak peluh. Kami doa. Mulutku diurapi. Penuh kuasa. Penuh mujizat. Agar mulut kami. Penuh kuasa. Jantungku sehat. Jantungku sehat. Tidak dioperasi. Baru-baru sehat. Sempurna. Tidak dioperasi. Kinkah sehat sempurna. Umur panjang. Tidak dioperasi. Tidak susi darah. Organ tubuhku. Sehat sempurna. Limba sempurna. Lebih sempurna. Embeduh sehat sempurna. Pangkas sema. Organ tubuh sempurna. Disempunakan. Dari ujung rambut. Ujung kaki. Kami tolak. Bikun. Lumpuh. Tidak terkabar. Di rumah sakit. Tidak terkabar. Di meja operasi. Kami tolak beresunah. Warga kami. Ada menyanggur. Kami tolak beresunah. Warga kami. Dimana berada. Dijaga suam dekat. Tidak bayang. Tidak kena beresunah. Warga kami. Bebas dari beresunah. Inilah roti. Dari soka. Inilah topu krisos. Inilah roti. Soka. Inilah topu krisos. Inilah terkabar. Inilah roti. Ilias. Inilah roti. ちä. . Kita mengecahkan ini. Yang kedua, dari ujung rahmat, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migren, tidak vertigo, kami tolak kebutan, mataku sempurna, mulutku penuh kuasa dan mencijat, tidak batuk, tidak peluh, jantungku sehat, tidak dioperasi, parupos sehat, sempurna, tidak dioperasi, tidak sempurna, ginjaku sehat semua, tidak terkabar, dioperasi, pencerna ku sempurna, kami tolak, diare, imat, kami tolak, selaku tolak sakit, pencernaan sempurna, lever sempurna, limpa sempurna, empat du semua, pangka semua, peredahan daraku sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak darah manis, kami tolak, diabetes, diabetes, kami tolak kanker temur, kami tolak selalu butuh sakit, kami dua, tidak terkabar, luar gaguh, tidak kena persona, tidak terkabar, tidak terkabar, di rumah sakit, tidak terkabar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumoh, kami doa, selapa yang iku sebutkan, Anda sejak dua masing-masing, sebut sakit Anda, doa Anda, berkati mereka Tuhan, setiap penyakit, disebutkan, yang kau yang ajar, kami anggur kuasa yang besar, tiada tanahnya, di muka bumi. Dalam menonton, Tuhan, Tuhan, memberitakan, mengucapkan, bahwa perjalanan lebih dari roti panah, zaman musa roti panah, empat puluh tahun, makan tidur, yang kedua, yang roti panah setiap hari, ada jubah kemudian, hati yang kami hidup yang susi, hidup yang kudus, agar bangkit hari kawat, menuju kerajaan surga, yang ketiga, zaman roti panah setiap hari, kasus baru sepatu baru, Tuhan langsung mengajar, kejajibas, kasus kekabaran, keluarga kami, kenasi manjikan, kerituan, roh gagal, roh miskin, roh nganggur kami, berkati, zaman reses ini, keluarga kami, tidak kerasi, tidak kekurangan, tidak hutang-hutang, kami tolak gagal, meskin, hutang-hutang berdiri, kami tolak, hutang berdiri runas pada minggu ini, kami tolak kekurangan, kami segini, berkati, persediaan kami, dan kami, selalu sehat bersama keluarga, dijaga pasukan dekat, para menteri, warga yang dijaga melekat, kami doa, kami semua, dijaga melekat, rumahku, ada molekat, jaga, tidak ada persona, kami tolak persona, kami tolak segala penyakit, kami doa, kami bebas dari segala penyakit, ilah darah Yesus, darah kebangkitan, yang nyembukkan, segala penyakit kami, amin, amin, ini adalah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah nyembukkan, kami tolak virus corona, amin, terima kasih. 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 Terima kasih.